Matan kelab kan, kelab malam Wih, kebetulan nih jumpa penonton memang mantap sekali Ikutin saya dari mana Pak? Saya dari waktu Bapak main di Jawa Waktu di dekat pantai di pondok-pondok gitu Wah, mantap Gak menyangka ternyata di Palu juga ada penonton ya Mantap Oke, ini kita coba aku mau ngobrol-ngobrol dulu ini Karena di tempat aku ini ada satu lokasi yang Ingin of we explore guys Oke Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam eksplor tanpa hantu Jadi sekarang di video ini aku di salah satu bangunan yang sudah terbengkalai Dan masih tentang videoku dan perjalananku berada di kota Palu Oke, agak sedikit miring ini Siap? Wah, mantap Dan kali ini aku akan menjelajahi salah satu bangunan Yaitu bekas kantor pajak seperti ini ya Dalam kondisi yang sudah berantakan, berserakan dan sudah tidak karuan Seperti yang terlihat di kamera ini Banyak barang-barang yang hancur dan berserakan Dan bangunan ini itu besarnya lumayan Tingkat dua Dan ada beberapa bangunan lainnya di bagian dalam sana Tapi disini Untuk yang akan ku masukin ini Sepertinya udah benar-benar hancur parah sekali ya Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys Disini ada lantai duanya Dan disini ada pintu menuju keluar Ke bagian bangunan yang ada di sebelahnya Wah, ini kayak lakos-kosan gitu Ada musholah di bagian situ Dan ini dia Bangunan-bangunan lainnya Oh, really ini Kayak kos-kosan gitu ya Oke Seperti apa keseruannya di video ini Ikutin terus perjalananku Di Sang Adipati 13 Do you like scary? Come join with me Jadi dimulai dari sini ya Ini bangunan yang pertama Ini bangunan kedua Bangunan ketiga Keempat Kelima Keenam Dan ketujuh Teteli disini ada tujuh bangunan Dengan masing-masing Isi barangnya Yang pastinya sudah berantakan Tuh Sudah benar-benar Berantakan sekali isinya Oke Ini kalau malam ini pasti seru juga ini Oke Salam Wah, kamar mandi ya serem banget Ini ada pintu digembokin Ini sepertinya sudah lama tidak terawat ya Seperti 3 atau 4 5 tahunan Yang ini kayaknya gak bisa kita masukin ya Wah ini kayak kos-kosan gitu ya Ini kantor-kantornya kan Wah serem juga nih Banyak sekali Yang sudah pada berhancuran Di bagian situ tuh Seperti banyak barang-barang Yang sudah tidak terpakai Tapi di bagian sini sepertinya ada Barang-barangnya Di sisinya Oke aku coba lihat dulu Wah Wah Ini Sudah Kotor sekali Ini di pintu Cerjak besi gitu ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ini juga digembokin Kayaknya cuma bangunan ini Tapi terlihat dari bagian atas Itu udah plong-plongan gitu Udah gak ada apa-apanya Yang ini juga Seperti plong-plongan Tapi Apa salahnya kita mencoba Untuk ke bagian atas Let's do this Gedung ini sama gedung ini Terhubung gitu ya Kayak rumah sakit gitu Keren juga nih Oke Aku coba kembali masuk dari sini Dan naik ke bagian atasnya Bismillahirrahmanirrahim Wah gila Serem banget nih Kayak lala rumah sakit gitu ya Oke Next Kita coba naik Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ternyata Banyak juga ya Di palu ini ya Wah Bener ya Berantakan ya Isinya ya Tuh Ini yang terhubung Sama bangunan yang disebelah nih Oke Kita coba nanti ke situ Wah Seperti sudah banyak binatang-binatang Yang masuk ke dalam bangunan ini Wah Berantakan sekali Wah Wah Kayaknya Sebelum tempat ini Dikosongkan Dijarah duluan nih barang-barangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dilih sulihin Ini kalau malam Pasti seru juga nih Permisi Oke Wah ini masih bagus Capt rate-nya Oke so guys Sekarang ini aku ada di lantai 2 Semua berantakan gitu ya Kayak kena gempa bumi Iya sih Palu ini kan pernah kena gempa bumi Wah Hancur Semua sudah tidak ada apa-apanya lagi Berantakan Kosong melompong Wow Wih Dokumen-dokumen Arsip-arsip Semua ini Pada berhamburan di mana-mana Wow Ini Mungkin sudah dipindahin ya Jadi Kelihatan ini Tapi disitu ada kalender tuh Kita coba review Wuh Banyak sekali dokumen-dokumen ini Kayak Dan Disini 2018 Wah ini pada saat gempa itu Pada saat tsunami 2018 Berarti 6 tahun dong Tempat ini Iya kan Iya itu 2018 Sepertinya terlihat singkat ya Untuk perjalananku di video ini Dari Bangunan yang terlihat aja Kalian pasti sudah paham ya Aku jelajahin Dengan caraku Karena Bangunan ini tuh Kayak gak besar sekali Dan gak kecil-kecil juga ya Tapi Barang-barangnya ini Yang di dalam-dalamnya ini Yang buat excited gitu ya So scary lah Apalagi kalau malam hari sih Beneran kelihatan Nah ini aku coba Melanjutkan ke Bangunan yang terhubung Sama bangunan ini Nah Kita coba main di bagian Sebelah kirinya Boil paper ya Assalamualaikum warahmatullahi Rili Sulihin Dokter Rumah sakit ini Wow Ternyata disini ada kliniknya gitu mungkin ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi Bangunannya Ini ada kamar-kamar Yang kosong Sudah tidak ada apa-apa Oke Sepertinya sampai disini saja ya Bangunannya Untuk yang lainnya disana Terlihat sudah Digembokin Tidak dapat masuk Maka berikutnya Gak ada lagi sepertinya nih Oke Aku coba turun Dari bawah sini deh Bismillahirrahmanirrahim Ya Pasti dikunci nih Ah Uh Sialan Kaget aku Bismillahirrahmanirrahim Wah Seperti ini dia Lorong bagian belakangku Dalam keadaan yang gelap Gulita Wow Tanpa pencahayaan dong Dan sepertinya ini Sudah Sampai disini saja Kayaknya So guys Ini sekarang aku Harus keluar Panasnya Palu ini Itu Betul-betul Gila sekali Tapi sebelumnya Ini aku mau lihat dulu ini Apa itu Suara apa itu Gak jadilah Oke lah Siang hari dong ada suara Dabduk-dabduk Baiklah untuk kalian semuanya Mungkin video ini Tidak terlalu panjang Namun lagi Sampai disini Untuk perjalananku Masih berada di Kota Palu Dan Menelusuri Bangunan-bangunan yang terbengkalai Lokasi-lokasi yang seram Begitu juga sama Daily on my life Untuk kalian semuanya Terima kasih banyak untuk Yang sudah menyediakan waktu Menonton video ini Dan tunggu Video-video berikutnya Meskipun itu video siang Suri, malam Dan seterusnya So guys Saya Depati Yurijin pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax